Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sebuah pohon tumbang akibat puting beliung menimpa sebuah warung kopi di kawasan wisata petirtaan Jolotundo Dusun Balikambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Pada minggu 14 November 2021, akibatnya dua orang kehilangan nyawa dan sementara enam lainnya mengalami luka-luka. Insiden naas tersebut terjadi usai wilayah Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, digujur hujan lebat sejak minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pohon dengan diameter 80 cm, tiba-tiba tumbang menimpa sebuah warung yang berada di sekitar lokasi wisata Jolotundo. Sementara itu, Kabit Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mojokerto saat dikonfirmasi mengatakan, akibat kejadian tersebut setidaknya dua orang kehilangan nyawa dan saat ini keduanya telah dievakuasi ke instalasi gawat darurat terdekat. Selain itu, dari data yang diperoleh di lokasi kejadian, kejadian yang menimpa warung milik warga itu terjadi sekitar pukul 17.22 waktu Indonesia Barat. Pohon jenis kadutan yang berada di belakang warung dengan ukuran 4x6 itu mendadak tumbang. Saat itu, di dalam warung terdapat 8 orang. Suwarno, pengurus LMN DH Seloliman mengatakan, pohon tumbang yang menimpa warung di area wisata Jolotundo terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat usai hujan deras mengguyur wilayah Terawas. Kata dia, saat kejadian terdapat 8 orang yang berada di dalam warung, 6 di antaranya merupakan pengunjung warung. Sementara 2 orang lagi merupakan anak pemilik warung dan pembantu warung. Hingga minggu malam, tim TRC bersama TNI Polri Tahura dan dibantu potensi relawan mengevakuasi puing-puing reruntuhan warung yang tertimpa pohon tumbang tersebut.